5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya Sub tema 4, penghematan energi, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Nah manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan adik-adik? Misalnya yang pertama adalah mematikan lampu jika tidak dipakai Mematikan keran air juga saat tidak dipakai Lalu disini ada kita menadah ya Menadah atau mengumpulkan air hujan nih Karena air hujan itu kan bersih Lalu berikutnya disini memakai sepeda untuk bepergian ya Sepeda kayu Mana nih adik-adik kegiatan-kegiatan berikut yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi Kalau Kak Citra yang sudah Kak Citra lakukan adalah yang pertama dan kedua ini adik-adik Tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan Nah kalian bisa membuat laporan kegiatan dalam menghemat energi yang sudah kalian lakukan Jadi kalian tuliskan apa saja kegiatan yang kalian lakukan untuk menghemat energi Nah kalian bisa menuliskannya seperti ini adik-adik Waktu pelaksanaannya kapan? Tempat pelaksanaannya di mana? Lalu kegiatan menghemat energi yang sudah kamu lakukan apa? Lalu kesulitannya apa? Dan keberhasilan yang dicapai apa? Jadi ini masing-masing anak pasti berbeda-beda ya Dari waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaannya, dan kegiatan menghemat energinya Contohnya disini misalnya waktu pelaksananya hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 Tempat pelaksanaannya misalnya di SD mana? Nah kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan adalah Berangkat ke sekolah menggunakan sepeda Mematikan lampu kelas pada saat siang hari Menggunakan lampu hemat energi Lalu tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC di pagi hari Mematikan kran setelah digunakan untuk mencuci tangan Mengurangi penggunaan listrik Nah kesulitan atau masalah yang dihadapi apa? Misalnya masih ada beberapa teman yang belum melakukan kegiatan hemat energi Lalu hampir semua kegiatan di sekolah itu menggunakan energi listrik Jadi ya itu sedikit kesulitan atau masalah yang dihadapi Lalu keberhasilan apa yang dicapai? Misalnya keberhasilannya adalah dengan kegiatan yang telah dilakukan Ternyata dapat mengurangi penggunaan energi Lalu sebagian besar siswa di sekolah sudah melakukan tindakan hemat energi Adik-adik kalian berhak loh memanfaatkan energi yang tersedia di alam Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam juga Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan kita Jadi mari kita memanfaatkan energi yang tersedia di alam Dengan bijak adik-adik tentunya Tidak dengan sesuka hatinya atau dengan boros atau dengan seenaknya sendiri Tuliskan hak yang telah kalian peroleh yang berkaitan dengan energi Nah sebagai masyarakat Pemerintah sudah memberikan ketersediaan energi yang cukup adik-adik Nah kemudahan dalam menggunakan energi itu misalnya energi listrik Energi yang diperoleh cukup baik Misalnya energi listrik yang kita peroleh itu cukup baik Jadi hak yang sudah kita peroleh yang berkaitan dengan energi disini adalah energi listrik Tuliskan kewajiban yang telah kalian lakukan yang berkaitan dengan energi Nah misalnya kewajiban kita menjaga ketersediaan energi dengan bijak Tidak boros ya dalam menggunakan energi Menggunakan energi yang ada seperlunya saja ya Itu adalah kewajiban kita Nah adik-adik manakah kewajiban yang paling sulit yang kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi Coba kalian jelaskan Mungkin kesulitan kita adalah menghemat energi listrik ya Karena sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari Kita itu tidak bisa lepas dari energi listrik Jadi mungkin disitu adalah kegiatan atau kewajiban yang paling sulit Dalam kita menjaga kesediaan energi terutama energi listrik Udin dan teman-temannya ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan adik-adik Udin dan teman-temannya ini menanam pohon di sekitar sekolah Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna ini Nah lihatlah bagian yang diberi warna Dapatkah adik-adik menghitung luas bagian yang ditanami Udin Nah disini tentunya kalian masih ingat bahwa Satu persegi satuan ini nilainya satu adik-adik Nah sekarang kalau ada setengah dari persegi satuan Maka nilainya setengah Tapi kalau ada dua itu maka nilainya sama dengan satu Misalnya di gambar ini luasnya itu kita hitung dulu yang persegi satuan yang utuh Jadi kita hitung disini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ini persegi satuan yang utuh Sekarang yang setengah Nah yang setengah ada dua Kalau ada dua itu berarti nilainya satu Jadi bisa kita jumlahkan begini adik-adik Ini ditambah ini Berarti setengah ditambah setengah Setengah ditambah setengah itu sama dengan satu Berarti dua setengah persegi satuan ini nilainya adalah satu Jadi disini ada sembilan persegi satuan Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah sembilan persegi satuan Kita lihat disini adik-adik Berapa luas bagian dari gambar ini ya Yang diberi warna biru Nah kita hitung dulu yang utuh dulu adik-adik Yang persegi satuan yang utuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas Nah disini belum selesai adik-adik Ini baru persegi satuan yang utuh Nah sekarang kita lihat yang tidak utuhnya yang hanya setengahnya Nah disini ada dua juga Berarti setengah ditambah setengah sama dengan satu Nah setelah enam belas berarti ini satu bagian Ini adalah kita beri angka 17 Jadi luas bagiannya ada 17 persegi satuan Selanjutnya adik-adik Nah kita hitung dulu ya Berapa sih luas dari gambar ini ya Kita hitung dari yang utuh dulu Nah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas Lalu setengahnya juga ada dua Berarti setengah ditambah setengah sama dengan satu Nah berarti satu ini setelah enam belas adalah disini Kak Citra tulis 17 Karena disini ditambahkan ini ditambah ini Berarti luas bagiannya ada 17 persegi satuan Berikutnya luas bagian dari gambar ini ada berapa persegi satuan Kita hitung yang utuh dulu ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Ini yang utuh Sekarang yang setengah bagiannya ada dua juga Maka setengah ditambah setengah sama dengan satu Nah disini kita tulis 13 Berarti luas bagian gambar ini adalah 13 persegi satuan Berikutnya adik-adik Kalian disuruh mewarnai luas bagian menjadi 37 persegi satuan Berarti kita warnai kotaknya atau persegi satuannya itu sebanyak 37 Jadi kalian hitung sebanyak 37 lalu kalian warnai Ini contoh dari Kak Citra adik-adik Jadi ini luasnya 37 Jadi yang Kak Citra warnai biru yang Kak Citra warnai saja Lalu berikutnya ada warnai luas bagian 25 persegi satuan Nah disini berarti kita harus mewarnai persegi satuannya itu sebanyak 25 Ini contoh dari Kak Citra Ada 25 persegi satuan yang Kak Citra beri warna biru Nah kalian bisa berkreasi dengan tabel kalian masing-masing ya Dengan kotak persegi satuan ini sesuai imajinasi kalian Yang pasti harus terkumpul adik-adik Tidak boleh 24 nya disini Nanti itu bukan luas adik-adik Nanti luasnya sendiri-sendiri Jadi harus bergabung seperti ini Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 4 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih